Intro Halo manis, jumpa lagi bersama Mimin masih di channelnya Bangblek Kali ini Tante Mimin mau memasak steak ikan nila Yang pastinya pakai saus favoritnya Tante Mimin Yaitu saus lada hitam Di sini Tante Mimin mau memarinasi dulu kentangnya ya Karena mau Tante Mimin oven Bumbu yang digunakan ada bon cabai level 30 Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh penyedap rasa Setelah itu kita campur merata ya Manis Alas ya Boy, murah kentangnya Boy Tenang, tenang, belum 5 menit Kita campur aja lagi ya Manis Sebagai tambahan Dan Tante Mimin merebus wortel dan buncis Kurang lebih selama 3 menit aja ya manis Bumbu yang disiapkan untuk membuat steak ikan nila Ada serai, cabai merah, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, jahe, kencur, kunyit, dan laos Kita ambil daging dari ikan nila Sebanyak 5 ekor Setelah itu kita haluskan daging ikan dan bumbu yang telah disediakan tadi Kemudian kita chopper sampai setengah halus Tambahkan 1 butir telur Kemudian kita chopper Untuk bumbu dan penyedap rasa Tante Mimin tulis di deskripsi box ya Tambahkan 2 sendok makan tepung beras Lalu kita aduk dan kita cetak sesuai selera ya Oke disini Tante Mimin membuat cetakan agak bulat-bulat manja gimana gitu Tambahkan kentang yang udah dimarinasi tadi Tambahkan sosis Dan jangan lupa dikasih bawang putih, lada hitam Dan loyangnya dikasih minyak goreng dikit-dikit aja Untuk bawang bombay opsional aja ya Setelah itu kita oven Tenang aja manis Kalau tidak punya oven bisa juga digoreng di teflon Kita lanjut membuat saus lada hitam Kita tumis bawang putih dan bawang bombay Sampai harum dan setengah layu Kemudian kita tambahkan saus cabai sebanyak 2 sendok makan sampai 3 sendok makan Dan air sebanyak 3 sendok makan Tambahkan lada hitam sesuai selera aja ya Untuk lada hitamnya Disini Tante Mimin menambahkan 50 ml air Dan 1 sendok teh kecap manis Tambahkan bon cabai level 30 Untuk bon cabai atau cabai bubuk itu opsional aja ya manis Kita larutkan setengah sendok makan tepung maizena Kemudian kita campurkan ke dalam saus Biar teksturnya agak kental ya manis Dimasak kurang lebih 3 menit aja Oke kita sajikan Wow harumnya semerbak manis Gak cuma bunga aja yang harumnya semerbak Masakannya Tante Mimin juga dong Menu ini bisa jadi alternatif buat anak-anak yang gak suka ikan Boleh dicoba resep buatan Tante Mimin kali ini Dijamin suka Ulala kita tambahkan saus lada hitamnya Kita panggil Bang Black yuk buat icip-icip steak ikan nila Langsung aja kita Nikmati rasanya kayak apa Nyam-nyam Sampai jumpa Kekasihnya super Kekasihnya super Kekasihnya super teki kan dilahnya Terima kasih. ini sayuran ini ada wortel sama selamat menikmati ini punya kentang open 1, 2, 3, 4 5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, selamat menikmati oke jangan lupa like, komen dan subscribe di channel bangblek terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di resep selanjutnya bye bye selamat menikmati